Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Hal Ustadz ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dengan Ustadz Roshid dua pembahasan ya teman-teman yang pertama berkurban dengan cara arisan Kemudian yang kedua kita membahas tentang pakaian yang terkena najis Nah itu baiknya dicuci seluruhan atau bagian yang terkena najis saja Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga kita akan membahas tentang sholat duha teman-teman Nah ini sholat duha ini apa ya sholat sunnah yang memang Masya Allah juga ya teman-teman Ya memang sejati tidak ada ibadah yang gak Masya Allah ya Nah buat teman-teman sebelum saya bacakan detailnya saya ingin mengajak kembali nih Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat ke nomor Whatsapp 085296671046 Bila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz apakah sholat duha memang untuk minta dimudahkan rezeki secara khusus? Mohon pencerahannya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assolat wassalamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi jumain Solat duha adalah solat yang dijelaskan oleh para ulama sebagai Sodakotun lisulama Dia sedekah terhadap persendian kita ini Karena memang solat duha itu Untuk sodakot terhadap persendian kita Ternyata persendian kita ini Kodarullah ada 360 sendi Yang harus disedekahkan Cukuplah kata nabi dua rakaat Kita melakukannya cukup minimal ya Itu sudah bisa untuk mensedekahkan semua Sendi-sendi kita ini Karena kita harus bersyukur kepada Allah Dengan nikmat anggota tubuh Dengan nikmat sehat Nikmat sendi-sendi yang Allah SWT berikan Nah Tidak ada sebenarnya dalil khusus menyatakan Apa namanya ini Solat duha itu Menjadi pembuka pintu rizki Memang ada di sana hadis yang diratkan oleh Imam Ahmad Bahwa Nabi SAW Meriwatkan di robnya Allah SWT mengatakan Wahai anak Adam Cukupkanlah kepada aku Dengan empat rakaat di awal siang Aku akan cukupkan Engkau Sampai sore harimu Dengan empat rakaat tadi Para ulama berbeda pendapat Empat rakaat ini yang mana Apakah solat duha Ada mengatakan itu solat duha Ada mengatakan itu Kau beliah subuh dan subuhnya Ya Kau beliah subuh dan subuhnya Ada mengatakan itu solat syuruk Nah berbeda pendapat Tapi apapun ceritanya bahwa Setiap amal soleh yang kita lakukan Itu pembuka rizki Itu semua adalah pembuka rizki Artinya ketaatan yang kita lakukan Itu kan Akhirnya kan Namanya ketakwaan kepada Allah Kan begitu Itu semuanya Usaha kita untuk Bertakwa di hadapan Allah Ketakwaan itu Akan menjadi pintu rizki yang terbesar Dan itu tegas Dalam surah At-Tolak ayat 2 dan 3 Sama yang bertakwa kepada Allah Allah jadikan semua Baginya jalan keluar dari semua masalahnya Dan Allah Azza wa Jalla Akan memberikan rizki kepadanya Dari jalan yang tidak dia duga Yang tidak dia sangka Yang tidak dia kira Begitu Ini jelas bahwa Semua ketaatan yang kita lakukan Itu akan berdampak kepada rizki kita Begitu Tetapi pengkhususan Solat duha itu tadi Sebagai pintu pembuka rizki Hanya tadi berdasarkan Hadis riwayat Imam Ahmad tadi Dan itu pun dipersilisikan oleh para ulama Makna empat rakat gitu Tapi intinya Bahwa solat duha itu bagian dari ketakwaan Dan dengan itu kita akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla rezeki kita Iya Ada pun pengkhususannya itu Itu yang bermasalah Dan kita tidak boleh juga Solat duha itu harus ikhlas karena Allah Bukan karena Kita ingin mendapatkan rizki semata Tidak Kita ingin Bertakwa kepada Allah Melalui solat duha Dan kita tahu Solat duha fungsinya itu adalah Untuk mensedekahi Semua sulama Ataupun persendian Yang kita miliki Yang berjumlah 360 sendi tersebut Wallahu ta'ala alam Iya Syakran jazakallah khairan Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Ini yang perlu kita ketahui bersama Bahwasannya Solat duha itu adalah Mengelupakan konsep sedekah Bagi sendi-sendi Dalam tubuh kita Ada 360 sendi Dalam tubuh kita Yang ketika kita melaksanakan Solat duha Maka kita sudah sedekahkan Artinya kita ini Bentuk syukur teman-teman Kita masih bisa Diberakan kebebasan bergerak Masih bisa Beribadah kepada Allah Maka solat duha ini Adalah salah satu Bentuk rasa syukur kita Dan sedekah kita Terhadap sendi-sendi Dalam tubuh kita Kemudian Terkait tentang Solat duha ini Minta rezeki Secara khusus ya Maka ini tidak ada dalilnya teman-teman Tidak ada dalilnya teman-teman Namun Yang perlu kita garisbawahi Dari penjelasan Oleh Ust. Rasyid tadi Bahwasannya Tidak ada ibadah Atau Apapun ibadah Yang kita lakukan Apapun amalan soleh Yang kita lakukan Sejatinya itu memang Untuk membuka Pintu rezeki bagi kita Jadi apapun ibadahnya Amalan kita Ya Itu adalah upaya kita Salah satu upaya kita juga Untuk Membuka pintu rezeki bagi kita Kalau bukan bagi kita Mungkin bagi keluarga kita Atau Ya Apa namanya Dari sanak sendora Dan lain sebagainya Maka ini menjadi Apa namanya Bukan Bukan dikhususkan Solat duha saja Namun beberapa amalan lain Atau amal ibadah Apapun yang kita lakukan Maka ini menjadi Pintu rezeki Buat kita Dan bentuk cukur kita Kepada Allah Ya sahabat kurang muslim Pembahasan tadi Sekaligus Menutup perjumpaan kita Di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke salam tv peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan Mesela-mesela kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halusat dengan cara Car ke nomor whatsapp 0852-9667-1046 Apabila Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh Kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila salah kata kita Akhiri dengan Doa kabaratul majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton